Para kritikus musik menganggap mereka sebagai salah satu band paling penting yang muncul dari kencah musik independen Inggris tahun 1980-an. Cerita ini diawali dengan Morrissey, yang baru berusia 19 tahun, berkenalan dengan Johnny Marr di sebuah pertunjukan Pettie Smith di Manchester pada 1978. 5 tahun berselang, tepatnya pada Mei 1982, Johnny Marr bersama Morrissey memutuskan untuk mementuk sebuah band bersama satu teman lain bernama Steve Pomfret. Setelah beberapa kali latihan, Steve dipecat. Dia digentikan oleh Dale Hibbert. Kemudian Morrissey memilih nama The Smiths, dengan alasan itu adalah nama rakyat biasa. Dan sekarang waktunya rakyat biasa untuk tampil ke dunia. Lalu mereka-mereka mendemo pertama pada Agustus 1982, dibantu oleh drummer Simon Waltenscroft. Namun karena Simon memilih tidak bergabung dengan The Smiths, mereka mengadakan audisi untuk mencari drummer permanen. Lalu terpilihlah Mike Joyce. Demi mencari lebar rekaman yang mau menaungi mereka, Morrissey membawa rekaman demo mereka ke Factory Records. Tetapi, lebar rekaman itu menolaknya. Kemudian mereka melakukan penampilan publik untuk pertama kalinya, pada Oktober 1982, yang bertempat di The Reeds, Manchester. Setelah itu, sang basis Dale Hibbert dikeluarkan dari band, karena dianggap tidak piyawai. Posisinya digentikan oleh Andy Roark. Dengan formasi baru, di akhir tahun 1982, The Smiths merekam demo kedua mereka. Kali ini mereka mengirim demo itu ke label EMI, namun lagi-lagi ditolak. Kemudian mereka melakukan pertunjukan kedua, yang bertempat di Manchester, Manhattan, pada akhir Januari 1983, lalu pada awal Februari mereka melakukan pertunjukan ketiga mereka di klub Hacienda. Morrissey dan Jonimar kemudian pergi ke London, dan menyerahkan kesehatan rekaman mereka kepada Gailf Travis, dari label rekaman independen, Rough Trade Record. Label itu setuju untuk merilis lagu Hand in Glove sebagai single. Single tersebut dirilis pada Mei 1983, dan terjual dengan baik selama 18 bulan, meskipun tidak berhasil masuk ke top 40 Inggris. Lalu diceritakan pada suatu malam, pertunjukan The Smiths disaksikan oleh John Walters, produser acara BBC Radio One, John Peele. Lalu dia mengundang The Smiths untuk melakukan sebuah sesi. Setelah singlenya dianggap berhasil, akhirnya The Smiths menanatangani kontrak rekaman dengan Rough Trade Records. Mereka menanatangani kontrak tersebut, tanpa ada diskusi mengenai bagaimana pembagian keuntungan, yang nantinya menjadi masalah mengenai royalty, yang mengakibatkan kasus pengadilan tinggi pada 1996. Lanjut, mereka lalu merilis single, This Charming Man, dan What Difference Does It Make? Keduanya berhasil mencapai nomor 25 dan 12 di chart single Inggris, dan mereka mulai mendapatkan basis penggemar. Akhirnya pada Februari 1984, mereka merilis debut album yang bertajuk The Smiths. Album tersebut berhasil mencapai nomor 2 di chart album Inggris. Namun ada beberapa masalah, lagu di dalam album tersebut menuai kontroversi, dengan beberapa surat kabar menuduh lagu-lagu mereka sugesti pedofilia. Diikuti dengan tahun yang sama mereka merilis single, Even Snow, I'm Miserable Now, dan How Soon Is Now, yang berhasil menjadi hits. Namun kontroversi lagi-lagi datang ketika single, Several Little Children, menyangkut tema Moore Murder. Moore Murder adalah kasus kekerasan seksual dan pembunuhan yang dilakukan terhadap 5 anak di Inggris tahun 1960-an. Hal ini menyebabkan masalah, setelah keluarga dari salah satu anak yang terbunuh dalam kejadian tersebut, merasa The Smiths mencoba untuk mengkomersialkan tragedi tersebut. Namun setelah bertemu dengan Morrissey, pihak keluarga korban akhirnya mengerti, dan menerima bahwa lagu itu adalah eksplorasi yang tulus tentang dampak pembunuhan. Morrissey kemudian menjalin persahabatan dengan seorang ibu dari korban yang bernama Leslie Endone, yang disebutkan namanya di dalam lagu itu. Oke lanjut, awal tahun 1985, mereka merilis album kedua, Meet Is Murder. Album ini adalah album yang lebih politis dari sebelumnya, termasuk lagu yang pro-vegetarian. Meet Is Murder adalah satu-satunya album The Smiths yang mencapai nomor satu di chart album Inggris. Dan pada tahun 2003, album ini menduduki peringkat nomor 295 di dalam daftar 500 album terbaik semanjang masa, versi majalah Rolling Stone. Semenjak album Meet Is Murder, Morrissey mengalami membawa sikap politik dalam karya-karyanya. Dia dengan gamlang menyerang pemerintahan Margaret Thatcher, sistem monarki Inggris, dan proyek bantuan kelaparan Band Aid. Next, selama sisa tahun 1985, mereka menyelesaikan tour panjang di Inggris dan Amerika Serikat, sambil mereka materi untuk album berikutnya. Bertajuk The Queen Is Dead, album ini dirilis pada Juni 1986. Album ini berhasil mencapai nomor 2 di tangga album Inggris. Setelah sepertinya semua perjalanan lancar, namun kenyataannya, tidak. The Smiths mulai berurusan hukum dengan labelnya Ralph Thread, yang mengakibatkan penundaan perilisan. Ditambah Juni Mare yang mulai merasakan kejenuhan akibat jadwal tour yang padat, dan proses rekaman yang melelahkan. Dan Andy Rourke, yang telah dipecat dari band di awal tahun 1986 karena penggunaan heroin. Posisi basis sempat diisi oleh Craig Gannon, tetapi 2 minggu kemudian Andy kembali bergabung, dan Craig beralih ke posisi gitaris kedua. Dengan formasi 5 anggota, The Smiths merekam single baru, lalu mereka melakukan tour. Ketika tour mereka dianggap berhasil, The Smiths menghadapi permasalahan baru, yaitu penggunaan narkoba oleh kru dan semua anggota The Smiths kecuali Morrissey. Lalu perselesihan yang berlalu terarut dengan Ralph Thread, yang belum kunjung selesai. Akibatnya mereka membatalkan 4 pertunjukan The Smiths yang tersisa, termasuk pertunjukan puncak di Radio City Music Hall New York. Kemudian setelah tour berakhir, Craig Gannon meninggalkan The Smiths. Desember 1986, mereka melakukan konser di Brixton Academy, London, yang faktanya itu menjadi konser terakhir The Smiths. Meskipun kesuksesan mereka terus berlanjut, ketegangan muncul di dalam band. Jonimar merasa kelelahan dan mengambil istirahat pada Juni 1987. Lalu sebulan kemudian, dia menyatakan keluar dari The Smiths. Kemudian Jonimar menjelaskan bahwa dia tidak meninggalkan band karena permasalahan pribadi, tetapi karena dia ingin lingkup musik yang lebih luas. Lalu album keempat The Smiths yang sudah rampung sejak lama dirilis, bertajuk Strange Ways Here We Come pada September 1987. Namun sayang, secara resmi The Smiths telah bubar. Banyak yang menyebutkan, perselesihan antara Morrissey dan Jonimar menyebabkan The Smiths bubar. Namun dalam sebuah wawancara tahun 1989, Morrissey menyebutkan permasalahan manajemen dan bisnis yang menjadi alasan perpecahan. Abong Lanjut, album terakhir mereka berhasil memuncak di nomor 2 di Inggris, sekaligus menjadi album The Smiths paling sukses di Amerika Serikat dengan mencapai nomor 55 di Billboard 200. Lalu sebuah film dokumenter tentang The Smiths disiarkan di TV pada Oktober 1987, 4 bulan setelah mereka bubar. Setelah diantakan resmi bubar, Morrissey mulai mengerjakan rekaman solo, berkolaborasi dengan produser Stephen Street menghasilkan album Viva Head pada Maret 1988. Tercatat, Morrissey telah merilis 13 album hingga tahun 2020. Lalu, Jonimar, yang kembali ke dunia musik pada tahun 1989. Dia membentuk supergroup elektronik dengan Bernard Sumner dari New Order. Dia juga bergabung dengan The The, menjadi kolaborator, dan membentuk band-band lainnya. Lalu akhirnya memulai karir solo. Sementara Andy Roark dan Mike Joyce terus bekerjasama. Mereka sempat melakukan tour dengan Sinit O'Connor pada 1988. Mereka juga sempat merekam single dengan Morrissey, dan masih banyak lagi kegiatan para anggota mantan The Smiths ini, yang kalau dibahas bakalan panjang banget, dan capek juga. Oh iya, pada tahun 1996, mereka sempat menghadapi permasalahan hingga pengadilan tinggi, yaitu kasus sengketa royalti antara keempat anggota The Smiths, tepatnya Morrissey dan Jonimar, melawan Andy Roark dan Mike Joyce. Andy dan Mike merasa keberatan, karena hanya mendapat 10% dari keuntungan dan royalti The Smiths. Sementara Morrissey dan Jonimar masing-masing mendapatkan 40%. Intinya, pengadilan tinggi memenangkan gugatan Mike Joyce dan royalti akhirnya dibagi rata dari penerbitan dan penulisan lagu. Lalu Morrissey dan Jonimar harus mengganti kerugian sebelumnya. Ya, pokoknya gitulah. Kemudian, saat ditanya rencana untuk Rioni, baik Morrissey, Jonimar, dan anggota lainnya masing-masing menolak. Bahkan mereka pernah ditawari bayaran 50 juta dolar untuk melakukan Rioni, tetapi Morrissey tetap menolaknya. Dia bahkan mengatakan lebih baik memakan bijinya sendiri daripada mengumpulkan kembali anggota The Smiths. Udah, sampe. Duh.